saya lelai siro kapta ya iku wong sing orang duil buju saya lelai wong mati siro kapta ya iku wong mati dalam keadaan orang duil buju kalau berani saya lelai siro kapta syirau hukum ozzabukum saya lelai siro kapta ya iku wong sing orang duil buju tolong menawi tengrike antar mas josep dan rabi mas josep yang rabi wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin nuri budawisham cintuha wa batribuja wa ala alihi wa ashabihi alladhinahu ahlu tukawal naqawal naja'i ma'adha ila hadratil muhtarumil kiramil mukarrabin sayang para alim ulama ikan kansahka wa ta'zimahkan bapak ketua rp ini ini muhammad utawa naqdatul muhammadiyah ini bagai muafik bagai muafik ya bagai muhammad utawa naqdatul muhammadiyah kemarin bapak etsa sekeluarga mempelai berdua ketika pun hadir tiring hadir setelah bapak ibu yang akan minulnya langsung kemauan nikki wakdalin buatan kata yang akan dikunparing atan rasulullah muhammad sallallahu alaihi wa sallam dawishirau kum uzzabukum wa ala di lumantakum uzzabukum sa'elaelae siro kabel yu iku wong sing orang duil buju sa'elaelae wong mati siro kabel yu iku wong mati dalam keadaan orang duil buju tolong menawi pengerikan antar mas josep dan rabi mas josep joko kaset dan rabi sing partenit keseh sing partenit gulkar dan rabi gulungan kari rabi dan rabi wong sing orang duil buju wa ala di lumantakum uzzabukum sa'elaelae wong mati siro kabel yu iku wong mati dalam keadaan orang duil buju makanya dulu ada seorang salah satu sohabat umurnya 80 tahun namanya abdullah bin mas'ud anaknya banyak sekitar 12 tutunya juga banyak ketika sering sakit-sakitan abdullah bin mas'ud nikki matur ngelungkuk ke anaknya abna izawijun 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 eh anakku aku rabit no aku rabit no aku rabit no dibaleng nipeng telur icara wong kenya ngomong ngulung-ngulung tahun jaruk rabi ngomongan iberipun pak karek sakgo nganggakan setila bapak jenengan pun sepung pun sering sakit-sakit ngelaguh ni wong nikah ni wong kenapa bapak eh anak aku tau kurungu kajen nabi da'wah wa aladhi lumautakum uzzabukum sa'elaela iwa mati siro kabel yu iku wong mati dalam keadaan orang duil buju wa ini akrohu an awkarab ya uzaban dan aku benci seandain aku mati menghadap Tuhanku mati dalam keadaan orang duil buju makanya tolong nang-nangisin budo-budo nandang rabinah mumpung uroh mati saya lah eleh uroh mati ya iku uroh mati dalam keadaan orang duit bapak iku engkang menurut iya nikah iku gampang cukup ada dua saksi yang agil cukup ada wali cukup ada mas kawing dua mempelai dan ada yang menyaksikan tetangga niwapengan ijab obur sah sebagai suami istri nikah itu gampang tapi yang anil ini gak boleh keluarga bahagia makanya tolong mbak elbisa ini tolong dati keluar dari sampian ini keluarga bahagia jadi sampai dari keluarga yang cengkra sampai keluar dari sampian ini dari keluarga yang cengkra nyusah nonggak orang terima bapak ibu yang sampian yang susah yang diundang yang susah termasuk yang ceramah ini yang susah kalau nanti diundang cerah matematik bentuk berlaku pegatan kalau di luar-luar ke makanya yang sama sindungkan kalau gak manti tapi ini di luar-luar ke kongkong nyekseni kipi yaki yang kongkong notona terus wajibir rapat yang bisa ngelola ke makanya tolong mbak elbisa tolong keluarga anda jadikan keluarga yang bahagia oke sampai jadi keluarga cengkra Allah rumah amin makanya dalam kitab islam imam huzali menjelaskan ada dua pilihan hidup yang harus kita pilih uang iku dikai kebebasan karena Allah kongkong nilai perkolor siji oleh kurik izin gak usah menikah gak usah punya keluarga gak usah punya tetangga atau disebut dengan kata-kata khulwat atau muslah kerantan kalau kongkong jadikan angksel punya hidup yang hidup kongkong kongkong tawak uslah kerantan ternyata kabah dosa sepuluh sampai ngelakoni ternyata sebab kumpul kongkong 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 mokkong pintar kongkong 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 meski ngelakoni dosa kongkong itu kongkong itu kongkong itu mbak ceramat itu kongkong 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 anak kongkong karena dosa sebab kita berkumpul dengan orang lain makanya berkumpul dengan ibadah kalau orang sabar kumpul karena Anda sejajam itu apa-apa yang tidak berkumpul dengan ibadah itu waktu jadinya 20 tahun maksudnya? sabar kumpul karena kita ya sabar kumpul karena kita apa-apa ya sabar kumpul Anda itu maksudnya ada yang ada yang dihargai dan ada yang ada yang ada dihargai ada yang ada yang ditanggap, tambah api ada yang ada yang dihargai dengan teman-teman api dua bujung yang ngopeng dua buju ganteng di HAPI dua buju merongos dua di HAPI Mbak Erdisa dua buju HAPI di HAPI dua buju AILAI di HAPI mulanya dulu dulu biar orang kuat-kuat itu mesennya datang pulau nge-ndengah eh nah yang sakurunya sampai nikah meletak matahmu sama ambah-ambah ini meletak matahmu sama ambah-ambah ini teliti pernah sampai kebondrok tapi nge-ndengah merem matahmu sama merem-merem untuk jangan-jangan ah lah itu kalau seorang kaya jebulir buju buku ke urapatah ganteng makanya Mbak Erdisa tolong sampai hukum nikah ini meleng matahmu sama ambah-ambah ini nge-ndengah merem matahmu sama merem merem itu tiling-miling ngajinnya yuk mokowi tau ini Mbak Erdisa ini bunyi saya nge-macaknya nge-macaknya eh Mbak Erdisa seandainya Mas Dali itu punya penggali yuk nge-macaknya nge-macaknya rumpak tak jelas sampai gelap supaya Mas Dali punya nge-macaknya nge-macaknya rumpak tak jelas mau gila lima oh my god lima sakun pamo poligami sampai rito ngomong nge-macaknya rumpak tak jelas lumbang buju tau ini teman loh nge-macaknya ini sampai gak mikir terkoro Mas Dali nge-macaknya rumpak tak jelas sugeh tonglarat yurung jelas pinter torah yurung jelas sampai nge-maks nge-maks nge-jelas kabe nge-maks 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 n Tapi Anda berjadi di dalam saya Tidak poligami selamanya Selama poligami jatuh talaknya Boleh dimasukkan dalam agam nikah Tapi tidak apa-apa macam-macam Mali sama siswa Tidak apa-apa Artinya apa? Kita boleh mentak Allah mazali ala Muhammad Jadikan keluarga Anda Keluarga yang bahagia Dan kita berkumpul di sini juga untuk mendoakan Semoga keluarga Mbak L.D. Sanifi Dan dikeluarga yang tambah Rasulullah Muhammad Rasulullah S.A.W Manistahofa ahla Fasilo tiba lima isyum Sopo sing remen no buju Mongkowong iku rusak sandang pangan Antidewi rusak sandang pangan keluarga Nidewi makanya tolong Mbak Elbisa tidak ada suami Yang jahat Orang no wong laneng sing jahat Sing ono wong wet dog sing roh nerti karke buju Lanang Selantepunggi wong laneng Orang no wong wet dog cerewet Jadikan pribadi ini pribadi yang mulia Orang no buju Bosok bosok diri Orang no buju Dalam kak Sampai tuh bosok muka rusak wanang Dan itu nopo muka Lugujuk aku sentaki terus Bosok yang sampai Allah kak Bagaimana kak Bagaimana kak Sampai Kau tidak Kau tidak Sementara kak Bagaimana kak Bagaimana kak Bagaimana kak Bagaimana kak Bagaimana kita egois Kita terlalu banyak menuntut Moral no Macam segala Segala galari Macam Patuh Kalah Kalpawangnya Sehebat-hebatnya harimau, sebuah-buahnya harimau, kalah sama pawangnya Kenapa pawang ngerti? Karena itu macam, ya bu Juni sampai kebualan sampai bu Pantai ngerti Karena itu bu Juni sampai yang... Tolong, saya menikah ini, saya hadir di sini Saya bu Juni boso, kalau sampai angkat tangan, saya di bahasa ini bu Juni Arti, 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 bahasa Inggris Oh, bahasa Inggris Masya Allah Lu mencuriganya, lu menurut ini mencuriganya Mengarangannya ke puru-puru di sini apa? Ternyata akan disentai bu Juni Maaf Kita sering mengaplikasikan sesuatu yang salah, baik itu Qur'an atau hadis Menerapkan sesuatu yang salah, baik itu Qur'an atau hadis Masih ini, saya mau coba ayat ar-rijalu kawamuna alam nisali Bima fattalallahu bactohum ala babi wakima amfagumin amwalihim Aku pasti ini, yang mau coba uang lana, ngaji lagi, urut lah di sini Yang wajib tanggung jawab ini oleh buju wadah, yang mau coba, buju wadah, buju wadah Jadi, kok mengerti tanggung jawab Sang wadah, yang mau coba uang hadis ya itu nalikannya orang-orang yang berpijak orang lain-lain sewengi-wengi kok gak gelam mampu sewengi-wengi dia itu bilang anak Allah Rasulullah kalau alam sang dunia orang itu walik yang mau coklat disitu orang lain-lain gue ngerti kegelam orang lain-lain itu ya nganggur dada-dada di isi orang lain makanya kadang-kadang kita itu sering salah sama istri mbak Elfizal ini mas dari penggabarin apa? dari kodam? direktur dari? direktur ya aku papan-papan ngalir pajak gitu di belakang laki-laki yang mulia disediakan oleh Allah wanita-wanita yang soleha mumpung ini jadikan diri kita mulia maka istri kita akan menjadi istri yang mulia pula anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang mulia pula maaf bapak ibu niki keranteng-ganteng ini buat keranteng-ganteng tetap kalau jelasin persahabatan di saat tahu kaedah-kaedah agama tidak tidak boleh dilakukan oleh pasangan suami istri mumpung ini buat keranteng-ganteng mumpung ini buat keranteng-ganteng tiga hari satu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang suami adalah talak talak ini ku nopo talak ini ku mengucapkan kata cerai mengucapkan kata putus mengucapkan kata pegang mengucapkan kata talak cerai itu ada dua talak itu ada dua ada yang sore ada yang jinaya sore ini ku mengucapkan kata-kata talak dengan jelas sekali eh aku neng suroboyo iku lempung bareng aku lho malok bapaknya sampai ini ku kok mudah kuru mudah kuru wes deh cukup sampai disini tak cerai sama tidak usah menunggu di pengadilan tidak usah menunggu di pencatatan kantor urusan agama ketika seorang suami mengatakan cerai maka jatuh talak satu berarti ketika jatuh talak tiga sudah terjadi talak baik yang suami tidak boleh kembali kembali istrinya kecuali ada takalul takalul iyo ko rabi nek jadi bujumus pokoknya pegang tinggelu orang leh balik nek balik sampan jinak kecuali bujumus samkan rabi nek karo wong liyo wis pegang tang lagi kunnikah nek bahasanya itu mungkin jaringan pahlam nombor 2 ayelah kok meneng eh pulang ingin kirgi pahlam ada talak yang sore talak mengucapkan kata cerai dengan jelas yang kedua ada talak secara kinayak kinayak ni kuno pun menyindir nyemoni tapi harus dengannya contoh keluar kamu dari rumah ini ikut orang keuang tapi dengan keadaan kondisi marah dan disertai dengan yang cerai maka jatuh talaknya makanya sampai tulung bapak ibu ini sampai serangan terutama bapak itu luntur itu rasa muni cerai itu rasa metu satu orang pokoknya ini harus sarjum serangan dan ngutup yang jeluh kamar itu lu ngeloni buling ini kok mas ngeloni buling lah tiba ngeloni kuirau lah jangan sampai mengusir jangan salah ikut orang tua kamu nanti dikhawatirkan jatuh talaknya yang kedua tidak diperbolehkan ilah yang kedua tidak boleh ilah ilah itu apa ilah itu seorang laki-laki bersumpah untuk tidak berkumpul njimah berhubungan dengan istrinya 4 bulan aku sekadu gelo kalau sampai aku makan kelatiku orang yang seh tak kumpul di pantalan tak gemeng rana-rana tak gemeng ngonton berarti 4 bulan dia enggak menyentuh istrinya jatuh talaknya bahaya kalau ini timbang sampan ngonton berarti timbang masih kok meninggu malu di opo sampan kuwatora sedinopeng papat sampan ngosem batan kuwator sedinopeng papat yang tolong ibu etsa yang ibu etsa tolong mandun sampan sesuatu kok nondok banyak tanpa serlarangan banyak terus jahir terus diparingi tenggor saya itu terus paringi madhul yang saksendoh diuduk dan disisi insyaallah matunan kuat penggapat sedih nge isinya ngkau pak etsa seksaman gawek no si tak khawatir si jinko pak etsa barang saman gawek no kak sama hamil barang makanya tulung ketika seorang suami marah semarah apapun jangan sampai keluar dari rumah lo ini dari pesikiater pemberangkatan TKI 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 ternyata 40% dari orang yang berangkat menjadi TKI unsurnya tidak hanya ekonomi atau uang raka-raka perkorong nak roh bujuni untuk roh bujuni terus merok ikut majus tak mk atau ewa oke perkorong asli untuk belengar roh bujuni unsurnya banyak orang yang keluar dari negeri bukan untuk uang tapi perkorong bank kumpul roh bujuni ini dikhawatirkan jatuh tala ilah tala ilah itu ketika kita 4 bulan gak ngumpuli bujun karena marah bahasa semacam ini paham ya oh nanti sakit dipun praktek akan maksudnya itu praktek nosi ilah itu praktek nosi dinamik papat itu yang yang nomor tiga seorang suami tidak diperbolehkan dihan wal ladina yutohi unami misai tumaya udunan mampu ufah tahrir luk bat min obli ayyata masak ilah antol faman lam yajid fasyah musyahr yi mutatabi ini min kobri ayyata masa dihar ibu apa dihar itu seorang suami menyerupakan menyamakan anggota tubuh istrinya kepada mahrumnya adik ibu ponahan adik ibu ponahan bibit empat mahrum contoh dik dik apa mas irum menyerupkan ironia bahasanya mudah kelihatannya ringan tapi ketika ini dipraktekan terjadi lihat keopo masya Allah lambe mulu mirip hal lambe bahasanya sederhana menyerupakan anggota tubuh istri kepada anggota hukum makhrumnya tapi hukumannya ketika kita lihat tidak boleh berkumpul dengan istri sampai kita melakukan puasa dua bulan terjadi wakti syubhad wakti syubhad jelas jelas mengajarkan diaturan kenapa mengajarkan sampai diatur seperti itu maaf ini sama saya mengerti dalam memproses terjadinya anak itu ada sebuah rahasia harus ada pendahuluan ada rangsangan semoga embryo laki-laki kumpul ketika ingin anak kita menjadi anak yang cerdas maka kumpulan hubungan intim itu kudusyak wate gede saya ubat mengisah mengkurang S3 ini sampai cukup wadah selamanya kumpul rapat hal pokoknya akan itu anak ini sampai dari Pak Tampulau ini bisa sampai di Piro Pak Tampulau kenapa dikhawatirkan suami istri ketika memiripkan wajahnya dengan mahrum dikhawatirkan syawatnya lemah anaknya orang cerdas kayak dia nilar nilar makanya ada satu aturan bahwa memang boleh nikah dengan siapapun yang halal ada yang diharamkan sebab rotok ada yang diharamkan sebab nasab sebab nasab ini sampai kekunaan misana kalau misana ini boleh boleh nikah misana sama misana tapi biasanya anaknya rapatnya pinter perkara sering ketemu terus ngelir yur jadi rapatnya syawat makanya terus orang jawa kadang-kadang mudih nikah anaknya temuk yang telur karena kadang-kadang terjadi kemiripan sesama bata dikhawatir yang mirip terjadi dihar yang terjadi dihar anaknya rapatnya pinter makanya semangat bisa sampai kumpul karubhujuni piye caranya syahbat itu gede sampai dewas yang ngerti ke sarjana ini sarjana ada tiga hal yang tidak diboleh lakukan baik nganteng anjar atau nganteng kawak satu tawak ada yang dibenci oleh Allah walaupun halal halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian semoga Mbak Elfisa sama Mas Dali ini tidak terjadi perceraian untuk selamanya Allah amin bapak ibu minta minur ya nikah itu gampang tapi yang angin itu keluarga bahagia peripun caranya keluarga bahagia satu yang paling pokok adalah hidrolisan bisa joko omongan yang laman bisa ngomong yang apik kalau yang laman terutama ibu yang sakit bosong Mbak Elfisa yang sakit bosong ini bosong ini nilisan apa joko joko di rumah dari ini di Inggris campur sampai anaknya gado gado daging batak ya boges joko joko indonesia bisa tapi apa apa percampuran makanya biasanya ini isu nanya rapi apa yang lupa jadi sahwati gumpul sampai anaknya pintar rapi dengan rumah kumah kawai cilet di ceng itu rapi jajer jerman jajer halaman rapi pintar anaknya saya pikir lho kayu kenana pas satu hidup disang disang juga ngomongan sing api kadang-kadang ngomong niku ribut kadang-kadang kita perilaku api ngomongan ke hati contoh bapak dengan di bujo asal dia perawan lansi terus rapi anak lor lalu ngomong bapak sampai sedang di bujo aku bapak lani ngomong aku aku saya gembrol jiri soko sampai gembrol itu jiri soko sampai gak gembrol itu sampai tambah semok kak saya istri ngomong ngantap jaman perawan kuning langsak rapi ndak iren berkorop pedagang terus keliling kak sampai sedang di bujo aku tambah iren tambah iren murad di sengar makanya dicontohkan oleh rasulullah ketika rasulullah memanggil Siti Aisyah memanggil dia umairah wanita yang merah-merah tipinya memanggil Aisyah dan ini kisah di praktekatan biasanya jendengan bapak jendengan biasanya ini balik kibut nopo kibut hany hany mese mese ngarep yato ngandel potongan ini propos kato lagi tentara nopo isu minggu nopo gede 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 sampol pepe eh sampol pepe tambah pedongnya gede tiru rasulullah yang biasanya kita panggil ibu biasanya kita panggil dek untuk malam hari ini ngaji sama seperti yang dilakukan oleh rasulullah nanti pulang langsung celuk mamal mamal sayang masya Allah bujini sambil celuk rangar so menggung yu wad bapak 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 minggu ngelak meter meter saking gong gong ngati hidul lisan iso jom keomongan sing nomor kali ciptakan keluarga yang semayun ciptakan keluarga yang murah senyum keluar dari rumah bertemu istri senyum masuk rumah bertemu dengan istri senyum senyum guyu ini gampang sampai dia di guyu guyu ini tidak revend jadi di 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 sampai lagi potong noto lele dengan istri usahakan selalu senyum bertemu dengan suami usahakan selalu senyum senyum gampang ,w соврем ini gampang makanya murah senyum sama anak punya senyum sama istri ketika datang istri disapa Masya Allah istriku gimana kesel tapi ya orang-orang nonton orang nyapru terus tebak monster musim usahakan senyum masya Allah sopan makanya tolong nanti pulang dari sini langsung kejauh makanya sekarang banyak dekadensi moral kebobrokan moral anak-anak remaja mulai SDSM sebab apanya tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga nggak ada kebahagiaan pulang sering nanti tanggap lari nenek Mas nanti apa Pak sampai lu gak tahu mulai ngambungin lapok nubung-nubu maho maho mahas mulai dan ngobong muaksi pake tempat pake tempat monster mendelewok titik kamblong titik kamblong ayo ciptakan keluarga kita keluarga bahagia keluarga yang murah senyum ini sama bisa menciptakan keluarga yang murah senyum anak itu tetap mantuk coba dari kecil anak-anak kita Masya Allah sering bertekan ada paut ada TK ada SD yang harus dikonggara PR kadang-kadang lari PRnya ayo berdiri mau matuk pokok ngaji mulai keteguh Quran yang jeleng bapak berwaktu wawo kerengi raka pramisan orang yang sama-sama orang bisa nyari wawo dimetetet mulai keteguh bulannya ini ngopo nih kalau sedih menduk sekurang ini ngopo bijiku limong kromosipu ini kromosipu ini kromosipu ini sampai kosong kabel di sini sini bapak ibu biji limongnya ternyik iya pendidik anak tidak menciptakan karakter yang baik yang minimal di tako iya sampai biji limong itu setelah orang tau deh sampur bu ya wes ngoyonek mikir sampur bu wes tenanak jujur loh sampur bu ya wes rapopoleh seiki orang pintar kalah karena orang bejo rapopoleh yang penting amatku jadi orang yang jujur aku gak ingin awamu biji limong tapi awamu jadi nyompek itu yang nyebabnya pendidik-pendidik jadi korupsi karena jilat biji limong tapi nyompek kan akhirnya jadi pejabat sedangkan ngetik korupsi kalau bijimu limong tapi jadi wawo jujur perkorok wawong bejo apa wawong pinter kalahkan wawong bejo ibu hanya bisa mendoakan semoga untuk menjadi anak-anak yang bejo di umum akhirnya anak menjadi orang yang berkarakter Allahumma salli ala muhammad mbak Elisa ciptakan keluarganya sama keluarga bahagia menjadi orang yang paling nyaman anak nyaman ini dia perumum musik ini tentu diri oh tentu diri maka aku nanggu disemua nih kok ini disemua musik konten gue disemua hehehe